Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial Banjarmasin menggelar temu pilar-pilar sosial se-Banjarmasin tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri sekitar ratusan sukarelawan yang terbagi dalam beberapa pilar sosial. Dengan adanya pilar-pilar one lembaga sosial ini, maka permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Banjarmasin dapat ditanggulangi. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial Banjarmasin menggelar temu pilar-pilar sosial se-Banjarmasin tahun 2019 di lobi Balai Kota Banjarmasin besokan Sabtu 3 Agustus 2019. Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina membuka kegiatan yang mengusung tema dengan semangat kebersamaan, kita sinergikan penanganan pembangunan kesejahteraan sosial menuju Banjarmasin, Baiman. Kegiatan ini dihadiri sekitar ratusan sukarelawan yang terbagi dalam beberapa pilar sosial, yang kaya Karang Taruna, Taruna Siaga Berencana, Pendamping Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping Lansia, Pramu Sosial Rumah Singgahwan lainnya. Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina berharap dengan adanya pilar-pilar one lembaga sosial ini, maka permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Banjarmasin dapat ditanggulangi. Nangkaya permasalahan tentang kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, tuna sosial, kekerasan terhadap anak wan babinian, korban bencana wan permasalahan sosial lainnya di Banjarmasin. Politisi PKS ini pun menyatakan, warga secara langsung maupun lembaga-lembaga sukarelawan yang membantu memberikan pelayanan kepada seluruh warga, yang memerlukan bantuan adalah potensi wan sumber kesejahteraan sosial. Masyarakat secara langsung ataupun juga lembaga-lembaga sukarelawan yang membantu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan bantuan adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, PSKS ini diharapkan bisa saling bermitra secara aktif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Ibn Sina pun berharap PSKS ini bisa saling bermitra secara aktif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga, khususnya membuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.